Kegiatan vaksinasi masalah yang digelar di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya, membludak antrion panjang membuat pihak TNI Angkatan Laut terpaksa melibatkan puluhan tenaga kesehatan dari siswa stikas dan sejumlah penerbang TNI Angkatan Laut. Inilah suasana vaksinasi masalah yang digelar pusat penerbangan TNI AL di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis pagi. Antrion panjang mengular dari lobi hingga ke jalur keperangkatan penumpang. Meski ratusan petugas keamanan bandara, baik dari polisi militer TNI AL, Landudal Juanda, dan Aviation Security Bandara dikerahkan, namun tidak mampu mencegah kerumunan peserta vaksin. Bahkan karena melonjaknya jumlah peserta vaksin, pihak TNI AL terpaksa melibatkan puluhan tenaga kesehatan dari siswa sekolah tinggi kesehatan stikas dan sejumlah personil penerbang TNI AL. Kita libatkan. Nanti kalau ini naik terus, akan kita geser para nakas-nakas yang dari AL, kemudian dari Kodik Latal, dari Kormar. Kita geser ke sini. Kasal juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir kehabisan vaksin dan mengantri sesuai dengan yang diatur oleh tim dari pusat penerbangan TNI AL. Serbuan vaksinasi ini juga akan terus dilakukan hingga target 1 juta vaksin tercapai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ramona Putra, ANYUS melaporkan.